Selamat datang di channel Arung Binang Kali ini kita akan menggabungkan dua buah foto menjadi satu Dengan batas yang samar Dan menggunakan layer mask Pada video ini saya menggunakan Photoshop CC Namun cara ini juga bisa digunakan dengan versi Photoshop yang lain Kurang lebih sama Kita sudah punya dua buah foto Foto 1 dan foto 2 Langkah pertama adalah kita klik Di bagian ini Untuk melepaskan locknya Untuk unlock Kita klik sekali Untuk unlocknya Kemudian Kita track Fotonya Ke foto yang kedua Kita tekan V untuk shortcut ke move tool Atau kita bisa tekan logo di sini Ya Di sini Shotcutnya adalah dengan V Menekan huruf V pada keyboard Kita tekan Dan kita jangan lepaskan Kita drag ke foto yang kedua Oke Kita lepaskan di sini Selanjutnya Kita Unlock juga Foto yang kedua Jika ingin menggeser Untuk mendapatkan posisi yang Kita inginkan Cukup klik sekali Lalu kita Ke layer pertama Dan membuat Menambahkan layer mask Dengan mengklik Simbol yang ada di sini Oke Ini Simbol ini Kita klik Akan muncul Layer mask Selanjutnya Kita Buat Set foreground Color Menjadi warna putih Dengan menggeser Lingkaran ini Ke pojok Kiri atas Atau dengan Mengetik Grup FFF Di Di sini Oke Kita klik Oke Kemudian background Kita set Menjadi warna hitam Dengan letakannya Di pojok Di sini Atau Mengetik 0 0 0 6 kali Di sini Klik Oke Set Selanjutnya Kita Klik Shift key Untuk Ke gradient Jika ini Masih belum Menunjukkan Simbol Gradient Kita Klik Shift key Lagi Sampai Muncul Simbol Gradient Tool Lalu Kita Klik Di bagian Sini Untuk Mengetik Gradient Dan Pastikan Memilih Black White Black and White Oke Kita Klik Oke Pastikan Di sini Memilih Linear Gradient Normal Pada Modenya Opacity 100% Yang lainnya Biarkan Seperti Default Lalu kita Letakkan Kursor Di bagian Mana saja Kita Geser Ke kanan Dan foto Akan sudah Bergabung Dengan Batas yang Samar Kita Ketik Control Z Atau Command Z Untuk Membatalkannya Untuk Membuat Garis yang Lurus Kita Tekan Shift Mendatar Atau Tegak Dengan Shift Atau Miring Kalau Dengan Shift Akan Membutuh Sudut 45 Derajat Atau Bebas Sesuka Hati Oke Kita Juga Bisa Menggeser Foto Kita Klik Layar Thumbnail Kemudian Kita Klik V Untuk Move Tool Kita Geser Fotonya Kemudian Kita Klik Layer Mask Lagi Shift Key Untuk Gradient Kemudian Kita Tarik Disini Oke Kita Bisa Bereksperimen Untuk Mendapatkan Batas Yang Kita Ingin Oke Baiklah Selamat Mencoba Dan Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Terima Kasih Bisa